selamat pagi salam sejahtera isu hangat pagi ini kes src bicara semula atau batal berita sepenuhnya perbicaraan kes penyelewengan dana RM42 juta milik syarikat src internasional sendirian berhad berpotensi dibicarakan semula atau dibatalkan secara muktamad kemungkinan itu boleh berlaku sekiranya mahkamah persegetuan menerima permohonan difailkan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini bagi memasukkan bukti baru bagi membatalkan perbicaraan penyelewengan dana milik syarikat itu permohonan tersebut difailkan atas dakwaan berikutan wujud konflik kepentingan membabitkan bekas Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazli yang mendengar dan memutuskan perbicaraan itu Hakim Muhammad Nazlan kini Hakim Mahkamah Rayuan Peguam bela Tan Sri Muhammad Safi Abdullah berkata bukti baru yang ingin dikemukakan adalah fakta yang menunjukkan pada tahun 2006 Muhammad Nazlan adalah peguam dan setiausaha syarikat Medbank yang bertanggung jawab terhadap pengurusan dan pentadbiran semua jabatan undang-undang bukti baru yang ingin dimasukkan ialah Muhammad Nazlan terlibat atau mempunyai pengetahuan mengenai peranan Medbank dalam menasihati sewaktu pembentukan SRC Internasional ketika memegang jawatan tersebut di institusi perbankan itu Muhammad Nazlan dengan sengaja gagal mendedahkan peranan atau penglibatannya atau pengetahuan tentang peranan pelaburan Medbank melalui Bina Fikir Sendirian Berhad dalam penubuhan SRC Muhammad Nazlan juga sebagai peguam dan setiausaha syarikat Medbank juga merupakan ketua perkhidmatan korporat dan perundangan Dengan kedudukan ini, beliau pasti mempunyai pengetahuan secara tidak langsung tentang kemudahan pinjaman RM140 juta diberikan oleh Medbank kepada PPD Putra Perdana Development katanya kepada pemberita semasa sidang media di perkarangan kompleks mahkamah Kuala Lumpur hari ini Dalam perbicaraan kes SRC Internasional sebelum ini uang RM140 juta yang diselewengkan telah dilencongkan ke dalam akaun PPD sebelum dipindahkan ke akaun peribadi Najib Berdasarkan penglibatan dan pengetahuan Hakim Muhammad Nazlan ketika bertugas di Medbank Hakim Terbabit sebenarnya berpotensi menjadi saksi dalam kes-kes yang dihadapi Najib Hakim Muhammad Nazlan telah gagal mengabaikan atau tidak membuat pengistiharan berhubung penglibatan, pengetahuan, atau minat kepada pihak terlibat dalam kes ini walaupun beliau mempunyai pengetahuan tentang penglibatannya dalam urusan pinjaman 1MDB selain maklum bahawa Najib sedang didakwa dan dibicarakan di mahkamah berbeza yang mana beliau boleh menjadi saksi Beliau juga sedar bahwa SRC pada satu masa dahulu dimiliki sepenuhnya oleh 1MDB dan kemudian dimiliki secara langsung oleh MOFINC seperti kesuan MDB Oleh itu SRC dan 1MDB ialah syarikat bersekutu yang mempunyai pemegang saham yang sama katanya Dapatan Nazlan bahawa Najib pengawal penuh SRC internasional bagi memenuhi kepentingan diri sendiri adalah tidak masuk akal dan tidak berasas katanya Sebelum ini Mahkamah Persekutuan telah menetapkan 10 hari bermula 15 hingga 26 Ogos ini bagi pendengaran rayuan akhir bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menepikan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta dalam kes SRC internasional sendirian berhad Pada 28 Julai 2020 Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendapati Najib bersalah terhadap 7 tuduhan rasuah dan penggubahan uang haram penyelewengan dana SRC berjumlah RM42 juta dan memerintahkan bekas Perdana Menteri itu dipenjara 12 tahun dan didenda sebanyak RM210 juta Pada 8 Dizember tahun lalu Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan dipengerusikan Datuk Abdul Karim Abdul Jalil bersidang bersama-sama Datuk Khaz Zanad Mehat dan Datuk Fazir Alamedin Mera sebulat suara menolak rayuan Najib untuk mengenepikan sabitan dan hukuman berkenaan Keputusan sebulat suara itu dibuat selepas mendapati Keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali adalah selamat dan tidak perlu diubah Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye Bye Selamat petang salam sejahtera Isu hangat petang ini Sabar Selesaikan kes mahkamah Baharu PRU 15 Kata Hasan Karim Berita sepenuhnya Sikap terburu-buru barisan nasional khususnya kumpulan kelas tembah kama Yang mendesak agar pilihan raya umum ke-15 diadakan Adalah tidak wajar Kata Hasan Abdul Karim Ahli Parlimen Pasir Gudang itu berkata Daripada mendesak supaya PRU 15 diadakan Adalah lebih baik pemimpin UMNO Yang sedang berdepan puluhan pertuduhan di mahkamah Menyelesaikan kes mereka terlebih dahulu Kerana rakyat kini sedang berdepan kesusahan Jadi kepada anggota klaster mahkamah Ataupun yang bukan klaster mahkamah Mana-mana pihak yang sudah teruja Untuk kembali berada di tampu kuasa dan takda Diminta untuk bersabar sedikit Selesaikan dahulu kes mahkamah masing-masing Boleh juga jika mau diadakan pemilihan parti politik masing-masing Kawal inflasi sebab tidak masuk ke tahap hypo-inflasi Sehingga rakyat biasa boleh mati Katanya dalam satu kenyataan Pemimpin lama PKR itu berkata Kerajaan perlu mencari jalan Menyelesaikan isu rakyat yang lebih utama Seperti isu kesehatan dan inflasi Daripada memikirkan mengadakan PRU 15 semata-mata Selepas keadaan sesuai dan sejahtera Serta COVID-19 tidak lagi menjadi ancaman bahaya Terhadap kesehatan awam Maka ketika itu silalah adakan PRU segera mungkin katanya Dalam pada itu Hasan yang juga bekas Pengerusi PKR Johor berkata Pihaknya menyokong pendirian Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabriakub yang memberitahu Beliau tidak boleh mendahului Kuasa yang dipertuan agong Dalam soal menentukan tarik PRU 15 Jika Perdana Menteri mengadap yang dipertuan agong Untuk menasihati Seri Paduka Bagi mengubarkan Parlimen ke-14 Seberapa segera dalam tahun ini Kerana didesak kiri dan kanan Maka ada kemungkinan permohonan itu ditolak Aiblah sebagai seorang Perdana Menteri Seri Paduka menulak nasihatnya Seperti yang pernah berlaku ke atas Perdana Menteri sebelum ini Itu mungkin sebab mengapa Ismail Sabri perlu berhati-hati Supaya pisang tidak berbua dua kali katanya Jelasnya sistem negara berlandaskan Raja berpelembagaan dan agong Mempunyai kuasa untuk menolak nasihat Perdana Menteri Untuk membubarkan Parlimen Malaysia bukan negara kuasa rakyat sepenuhnya Sebaliknya sistem raja berpelembagaan masih berfungsi Seri Paduka boleh menolak nasihat Perdana Menteri Di bawah perkara 40 dalam kurungan 2 kurungan B Yaitu menggunakan budi bicara untuk tidak memberi izin terhadap permohonan pembubaran Parlimen Terlalu awal dari tarik yang wajar dan sepatutnya jelasnya Terdahulu semasa konvensyen barisan nasional BN baru-baru ini Pemimpin utama BN sekali lagi memberi isyarat secara tidak langsung Yang mahu Ismail Sabri menyegerahkan PRU 15 Ismail Sabri pula membalas tidak akan melambatkan PRU 15 Walau sesaat apabila tiba masanya nanti Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Bye-bye Terima kasih telah menonton